Kamis dini hari, ribuan sapi impor dari Australia yang didatangkan pemerintah untuk menekan tingginya harga daging sapi di tanah air tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sapi-sapi ini kemudian diangkut dengan truk untuk dibawa ke Teluk Naga, Tangerang dan kawasan Bogor, Jawa Barat. Hingga Kamis pagi, sejumlah petugas dari Balai Karantina hewan Pelabuhan Tanjung Priok masih menurunkan ribuan ekor sapi dari kapal-kapal Galway Express. Kapal ini bersandar di Dermaga 101, Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis dini hari. 3.876 ekor sapi ini didatangkan langsung dari Australia. Sapi-sapi ini diturunkan dari atas kapal setelah menjalani proses pemeriksaan petugas dari Balai Karantina Hewan Pelabuhan Tanjung Priok. Dari atas kapal, sapi-sapi ini dimasukkan ke dalam truk melalui tangga khusus. Sapi-sapi siap potong ini didatangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan harga daging sapi lokal yang semakin melambung tinggi. Pemerintah menargetkan harga daging sapi turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan saat ini harga daging sapi di sejumlah daerah sebesar Rp140.000 per kilogram. Sofyan Firdaus, Jakarta. Menyusul mahalnya harga daging sapi dan ayam, petugas Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian DKPP Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pedagang daging dan ayam di pasar tradisional. Dari sidak yang dilakukan di tiga pasar, petugas menemukan daging dan hati sapi yang kurang bagus karena terlalu lama disimpan di lemari pendingin. Inspeksi mendadak petugas Dinas Kelautan Perikanan